Soal kita adalah gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2x kurang 3x tambah 1, kemudian tentukan domain dan range-nya. Untuk menentukan titik potong pada sumbu x, berarti fx sembah 0, kita faktorkan fungsinya. 2x kurang 1 dikali x kurang 1, kita dapat x sembah 0 setengah dan 1. Hasil nilai ini merupakan perpotongannya dengan sumbu x. Bentuk umum fungsi persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jika a nilainya positif, maka grafik cekung ke atas, dan jika negatif, grafik cekung ke bawah. Pada soal, nilai a sama dengan 2, berarti cekung ke atas. Titik balik grafik dapat dicari dengan rumus x min sama dengan min b per 2a sama dengan min min 3 per 2 dikali 2 sama dengan 3 per 4. y min sama dengan min b kurang 4ac per 4a sama dengan min min 3 kuadrat kurang 4 dikali 2 dikali 1 per 4 dikali 2. Sama dengan min 9 kurang 8 per 8 sama dengan min 1 per 8. Selanjutnya, kita cari beberapa titik bantu, yaitu pada saat x sama dengan min 1, y sama dengan 6, x sama dengan 0, y sama dengan 1, x sama dengan 2, y sama dengan 3. Grafiknya adalah sebagai berikut. Karena tidak ada restriksi, maka domainnya itu adalah x elemen real. Sedangkan range-nya, jika dilihat pada grafik, tidak pernah kurang dari min 1 per 8. Berarti range-nya itu adalah y lebih besar sama dengan min 1 per 8 dengan y elemen real. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.